Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 18 Maret 2022 terangkum dalam Sumekun. Dalam dakwaan JPU kedua terdakwa yakni Putra Sumito selaku kuasa pengguna anggaran serta marja selaku PPK diduga telah melakukan tindak pidana korupsi belanja sewa sarana mobilitas darat dan air pada tahun 2019 sebesar 2,8 miliar. Kasih Pitsus Kejari Mubah Ari Apriyansa SHMH usai pembacaan dakwaan menerangkan bahwa pendistribusian dana bansos untuk 15 kecamatan di Kabupaten Mubah yang bersumber dari APBDTA 2019 tersebut sudah terlaksana selama 8 bulan. Namun dalam pelaksanaannya selama 8 bulan biaya real dan sudah termasuk keuntungan yang dikeluarkan jauh lebih rendah dari nilai kontrak. Dari selisih tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp332 miliar. Dari selisih tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp332 juta. Yang menjadi kerugian negara yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut, sebagaimana dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dijerat dengan sangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1. Jauh Pasal 18 Undang-Undang Tipikur, Jauh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP. Subsider, Pasal 3 Jauh Pasal 18 Undang-Undang Tipikur, Jauh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KWP. Dengan ancaman pidana Pasal 2 paling singkat 4 tahun dan Pasal 3 paling singkat 1 tahun. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Pada launching pemberdayaan usaha mikro kecil menengah Kementerian Keuangan 1 yang digelar di Kedung Keuangan Negara Palembang, Jumat 18 Maret, pemberdayaan UMKM ini merupakan sinergitas bagi yang dilakukan Pemprov Sumsel dengan pihak Kementerian Keuangan. Gubernur Sumsel Haji Remanderu mengatakan, dengan adanya sinergitas ini diharapkan dapat membuka keran bagi Sumsel untuk dapat mengekspor barang di sektor UMKM. Sinergitas ini akan berjalan dengan baik apabila tiga aspek kebutuhan dapat terpenuhi. Pertama, modal, keterampilan, dan yang terakhir pasar untuk memasarkan. Karena katanya itu merupakan kunci utama yang harus dipenuhi dan diharapkan Kementerian Keuangan 1 dapat memenuhi itu semua. Sementara Wamen Keuangan RI, Suahasil Nazara menambahkan, launching bertujuan untuk melakukan pendekatan antara Kementerian Keuangan 1 agar bisa membantu UMKM di Sumsel, memberikan permodalan. Dikatakannya banyak hal yang sudah dilakukan termasuk menilai kredit usaha rakyat, kredit usaha mikro, dan berbagai regulasi lainnya. Edy Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kaset reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi membenarkan penangkapan kedua tersangka pemalsuan pembuatan dokumen. Diamankan saat melakukan transaksi dan satu tersangka lagi ditangkap sedang berada di rumah. Kasus ini berawal saat tersangka muklis menawarkan ke salah satu anggota untuk membuat ijasa palsu di Jalan Gubernur Haji Bastaril, Lorong Habibi, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Rabu 16 Maret sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saat itulah unit rammer Polrestabes Palembang bergerak cepat menangkap muklis 42 tahun. Setelah itu anggota melakukan pengembangan sehingga mengamankan satu tersangka lainnya, Trisutrisno, di rumahnya di Desa Tanah Abang Selatan, Kabupaten Palisumsel, Kamis 17 Maret sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti yakni berupa alat cetak printer, berkas dokumen yang sudah dipalsukan seperti ijasa, KTP, SIM, dan lainnya. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 263 pemalsuan dokumen dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Sementara tersangka Trisutrisno ketika diwawancarai sedikit bicara dan mengaku kalau bisa menyelesaikan pesanan pembuatan ijasa, KTP, dan lainnya bisa satu hari. Denny Sumeko TV melaporkan. Mengacau hasil penelitian bahwa antibodi di kota Palembang mencapai 90,9 persen. Ini artinya dari 100 orang pertemuan, 91 orang sudah kebal. Tetapi masih ada 9 orang yang masih tertular. Wali kota Palembang, Haji Harno Joyo, usai video konferen bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tetap menghimbau kepada masyarakat kota Palembang untuk mengedepankan protokol kesehatan yakni memakai masker. Tujuannya agar selalu aman dan terhindar dari COVID-19. Dia mengaku sangat bersyukur kota Palembang sudah mempunyai antibodi 91 persen kepada masyarakat. Denny Sumeko TV melaporkan.